Intro Sahabat kece, Kantingan Indonesia masih bertahan. Di peringkat ketiga kelas men dalam perolehan medali SEA Games 2023 pada Senin 15 Mei 2023 malam. Indonesia mendapat tambahan 6 keping medali emas dari 4 cabang olahraga. Cabor angkat besi berhasil menyapu bersih seluruh nomor yang dipertandingkan dengan memborong 3 medali emas. Lifter putra Rahmat Erwin Abdullah tampil sempurna di kelas 81 kg putra dengan meraih emas sekaligus memecahkan 3 rekor SEA Games. Lifter lainnya, Sabita Alviah Ramadhani dan Mutiara Ayu Ningtias juga menambah pundi-pundi emas Indonesia setelah berhasil menjadi yang terbaik. masing-masing di kelas 64 kg putri dan 53 kg putri. Sebak takraw menyumbang medali emas kedua bagi kontingen Indonesia melalui nomor double putra usai menundukan Malaysia pada babak final. Tambahan emas juga didapat dari Tameshi Maheswari Megawati yang menjadi pemain terbaik di Taekwondo nomor Kyurogy 53 kg putri dan Abdul Aziz di kickboxing nomor kicklight 63 kg putra. Raihan 6 emas tersebut membuat Indonesia mempertahankan posisinya di peringkat ketiga dengan total koleksi 76 emas. Kamboja masih membuntuti kontingen merah putih di urutan keempat dengan selisih lima keping emas. Sementara itu, Vietnam masih kokau di puncak kelas men dengan perolehan 123 medali emas. Thailand berada tepat di belakang tim negeri Pamanhu tersebut dengan 94 medali emas. Sementara Indonesia hingga Senin 15 Mei telah mengumpulkan total 233 medali dengan rincian 76 medali emas 66 medali perak dan 91 perunggu. Dan berikut daftar peraih medali pada Senin 15 Mei 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!